Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Allahuakbar, semangat aku pasti bisa Nah untuk mengawali kita belajar hari ini jangan lupa kita membaca doa dulu Oke siap jangan lupa doanya setiap hari dibaca Oke ya siap ya Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa ashabihi wa durriyatihi Wa ahli albaytil kiram Wa ila hadratin Syih Abdul Qadir Jailani Wa ila hadratin Syih Hasim Asari Wa ila muasasa ta'limiyata kebonsari Wa asati dina wa talamidina wa walidina Al-Fatiha Wa iya ka nasta'in Ihdina syirata al-mustaqim Syirata al-lazina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Wa laddallin Rabbil firli wali walidayya walil mu'minina amin Dilanjutkan dengan doa mau belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidani ilma Warzuqni fahma Amin Nah sekarang kita lanjutkan dengan membaca solawat narya Baca bismillah dulu jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju wa tunalu bihi ragaibu Wa husnul khawatimi wa yustasqal khumamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Wa suhbihi fi kulli lam hati wa nafasi Wa nafasim bi'adadi Kuli ma'lumilek Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak yang salih dan salihah Hari ini bu guru mau ngajarin anak-anak tentang Niat berwudhu Apa sih wudhu itu? Wudhu adalah Hal yang kita lakukan sebelum kita melakukan ibadah Ibadah sholat Mungkin ibadah haji juga Biasanya kita juga berwudhu Kalau kita harus bersuci Mau ngaji Pemegang Al-Quran Kita harus mempunyai wudhu Nah sebelum anak-anak belajar Salah purofi diajain niatnya berwudhu Yuk baca bismillah dulu bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Niat wudhu Nawaitul wudhu'a Liraf'il Hadasil Asghori Fardalillahi ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anak yang salih dan salihah Hari ini di sentra sains dan bahan alam Bu Robi mau ngajarin anak-anak Kenapa kita harus mencuci tangan Mencuci tangan biar kita terhindar dari apa sayang? Terhindar dari kuman penyakit Ya yang ada di tangan Terus yang ada di mana ya Selah-selah di kuku jari Nah biasanya kalau kita mencuci tangan itu Kita menghilangkan apa sayang? Menghilangkan virus atau bakteri Atau kuman yang ada di tangan kita Sekarang sama Bu Robi mau diajarin Kenapa sih kita harus mencuci tangan Pakai sabun yang benar Terus pakai air Kenapa? Biar apa? Biar terhindar dari kuman Di sini Bu Robi mau Mau belajar Ngajarin anak-anak tentang sains Kita mau mengetahui Gimana sih? Benar enggak? Benar enggak? Kita kalau mencuci tangan dengan sabun Dengan mungkin ini ada sabun Sabun buat tangan Ya Kumannya bisa Hilang Sayang ya Nah di sini Anak-anak siapkan Nanti wadah Ya Wadah ya Terus ada air Ada ini Ini nanti minta mama Ada pasti mama Ada namanya merica Merica bubuk Ya Terus ada Boleh pakai sabun cuci tangan Ini ya Boleh pakai sabun cuci pering Boleh Nah anak-anak Nanti diceritakan Ya Proses kita belajar sainsnya Ini anak-anak menceritakan ya Tugasnya ya Nah kita mulai sayang Nanti wadahnya Ya Wadahnya kamu isi air Isi air Ya Nah Sudah Sudah isi air ya Setelah itu Anggap Ini Nanti merica bubuknya Sebagai kuman penyakit sayang Ya Ya Nanti kamu tuangkan disini Nah Tuangkan disini Tuh kan Oke Tuangkan disini ya Anggap ini sebagai kuman-kumannya Sebagai bakteri Virus penyakitnya ya Terus kita coba Sama bu guru Ini ada tangannya burobik ini Tangannya burobik kita celupkan disini Tapi Burobik belum cuci tangan sayang Burobik belum cuci tangan Ya Tangannya masih Masih kotor Kita coba disini ya Kita masukkan dalam air Kita lihat Gimana Kuman penyakitnya ini gimana Kuman bakterinya gimana Nih Nih kan Nempel sayang Ya Nempel sayang ya Tuh Nempel di tangannya burobik Oke Nempel ya Nah Sekarang Kita coba Tangannya burobik Mau di Mau diisi Mau Cuci tangan dulu Burobik ini kan Mau cuci tangan dulu ya Coba ya Sayang ya Sama sabun Cuci tangan Nih ya Kita tuangkan Sabun cuci tangan Boleh cuci piring Boleh Ah Mana ya Nah ini Ini sama burobik dikasih Sabun cuci tangan Ya Kita bersihkan tangannya Pakai sabun cuci tangan Oke Kita coba ya Masukkan lagi Dalam Air yang ada Kumannya tadi Coba kita lihat Sayang ya Coba ya Wow Hilang semua Nah Menjauh sayang ya Menjauh sayang ya Menjauh sayang ya Menjauh sayang ya Ini kan tadi ada Sabunnya Menjauh Kumannya Dilihat tangannya burobik Kumannya tidak Menempel Kalau yang tadi Burobik belum cuci tangan Kumannya bisa nempel Sayang Kalau sekarang Setelah burobik cuci tangan Pakai sabun Kumannya Jadi tidak Ada Tidak menempel Di tangannya burobik Bisa Ya Tugasnya Anak-anak belajar Sain di video Sayang Oke Kita belajar Di sentra sain Untuk tugas yang kedua Ini bu guru punya Gambar Pak dokter Nah Karena kita sekarang Kita belajar tentang Kesehatan Seperti tadi Kita belajar tentang Cuci tangan yang Baik dan penar Biar kita menjaga Kesehatan Nah sekarang Siapa yang tahu Orang-orang yang Biasanya bertugas Menjaga Memberikan pelayanan Kesehatan kepada kita Untuk yang orang-orang yang sakit Adalah siapa sayang Lah Adalah Dokter Nah disini Bu guru punya Gambar pak dokter Ya Ada Bawa Apa ini Stetoskop Bawa tas Mungkin ini berisi Obat-obatan Ya Mau meriksa orang Yang sakit Yang sayang ya Ya Oke Tugas yang kedua Anak-anak nanti Mewarnai Gambar Pak dokter Nah Anak-anak yang solidar Seolah Sekarang kita Akan Praktek Urutan Mencuci tangan Yang benar Seperti yang Diajakan Buropi tadi Kita harus Memakai Sabun Cuci tangan Yang pertama Jangan lupa Harus memakai Sabun Cuci tangan Ya Taruh di tangan Kalau sudah Digosoknya Gimana Tadi urutannya Yang pertama Pakai sabun Cuci tangan Yang kedua Kita gosok Gosok dulu Habis itu Punggung tangan Yang kedua Jari-jari Digosok Ujung jari Biar Biar kuman-kuman Yang ada Dalam kuku Bisa ikut keluar Berikutnya Nah Sekarang kita Bilas Bilasnya sama Saya yang urutannya Gini ya Satu Dua Tiga Selesai Jangan lupa Matikan airnya Sudah selesai Jangan lupa Tugasnya Di foto Di kolase Urutannya Kirim ke link Oke Nah Anak-anakku yang manis Anak yang solih Dan solih Hari ini Belajarnya Desain terasain Dan ban alam Anak-anak sudah selesai Jangan lupa Kerjakan yang bagus Kerjakan tepat waktu Kan Dikumpulkan Sayang ya Oke Nah Sekarang Kita setelah belajar Biar ilmu kita Barokah Melanfaat Dunia dan airak Nah Kita berdoa dulu Sebelum Kita selesai pelajarannya Oke Siap ya Bismillahirrahmanirrahim A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal asr Innal insana lafi husd Doa ke luar rumah Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh